pokoknya abis di piu 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 itu umurku 8 tahun kalau kita hidup berdampingan berarti gerak loh berarti percaya dong ini kakinya gerak emm... Alina Alexa Alexa nama ku Alexa emm... Alexa 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 sudah berapa lama hidup di dunia ini emm... berapa ya Uncle umurku berapa pokoknya abis di piu 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 itu umurku 8 tahun 8 tahun aku di piu 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 itu kamu bisa ketemu ee... karena nena siapa? ibu ibu bisa-bisa bisa ketemu ibu itu sejak kapan? apa yang bisa kamu bisa ketemu sama ibu itu gimana? idul itu ada yang itu masukin aku ke jalan boneka ee... tapi gimana disini? seneng seneng disini diurus diurusin kamu sering berkomunikasi dengan ibu? sering sering sudah berapa lama sama ibu? udah... udah lama satu dua apa yang sering ibu kasih ke kamu? kasih sayang seperti apa? iya kasih sayang karena aku gak punya gak punya gak punya gak punya gak ada jadi untuk aku dan ibu tapi kamu harus sayang sama ibu? sayang seberapa sayang apa sama ibu? sayang sekali jadi aku jaga ibu kamu tahu kasus ibu kemarin? tahu apa reaksi kamu? bingung apa ya? tapi apa menurut kamu soal kasus kemarin? kasus yang mana? ibu banyak kasus ibu banyak kasus tapi jangan bilang-belang ibu ya menurut kamu ibu orangnya gimana? dia kuat gak? kayak kadang suka nangis sendiri suka nangis kayak kadang suka marah-marah sendiri apa ya? waktu itu dibawa sama angkel ke itu ke dakter sakit apa ya? bipolar sama ibu itu katanya itu apa angkel? bipolar bukan ada satu lagi apa psikosomatis? gak tahu kok gak ngerti bahasanya ditanya angkel apa? alter ego bipolar bipolar ada satu lagi kopat-kopat psikopat? tapi psikopat itu orang yang gak punya hati sedangkan ibu punya hati kalau ibu udah marah-marah gak tahu marah gak menentu psikopat gak tahu psikopat gak marah aja udah serem ibu gak psikopat? ibu mungkin bisa menjadi antisosial atau bisa menjadi tapi dibilangnya gitu aku itu salain dakternya jangan salain aku ibu 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 Oh gede di Belanda enggak dulu banyak orang piu-piu-piu oh iya benar banyak dulu tuh yang kita itu bayi tapi yang piu-piu-piu tuh banyak kamu dimasukin ke bonekanya itu terus ibu ketemu kamu dimana Hai aku diambil Hai diambil diambil sama itu Hai Muta diambil sama ibu Hai iya biar enggak di tempat yang jahat lagi asal kamu dari mana asli Malang Hai iso bahasa Malang enggak Oh enggak Belanda ya enggak bisa tapi ibu aku berhubungi Hai ayah aku dari Inggris Hai huh ya ya enggak nanti aku sedih Udah deh Alisa kata-kata ongkik Hai jadikan kita udah nanya-nanya sekarang kita rileks untuk bacain kartu nih udah pernah belum sih sebelumnya baca-baca tarot gini belum belum tapi sebelumnya nih sebelum aku baca kayaknya ada satu lagi deh orang yang bakal nimbrung kita disini siapa tuh kita panggil kan Gulee kecoy orang giling udah aku sebagai tepuk tangan gue udah mau biasa tepuk tangan sekarang kamu boleh ambil tiga kamu jangan galak-galak siapa nih aku nih tiga udah langsung ambil aja nih boleh ambil apa bebas bebas hai ha kenapa tuh kok gerak kok gerak nggak apa-apa dia suka main ganteng ganteng gerak-gerak gue pulang loh ini jangan pulang dong enggak gue nanti pulang loh aku nanti ini pertanyaannya adalah cocok nggak dia sama Amanda Manopo gitu kan ya di sekarang ini kalau misalkan kamu ini dalam dunia filmnya ya ya dalam kehidupan kalian bahwa kamu itu melihat dari sisi Amanda Manopo tuh terkadang adalah orang yang kayak banyak pikiran banyak masalah kayak tertekan banget yes betul nah ketika kalian berdua itu kalian itu sama-sama saling melengkapi satu sama lain gitu kalian sama-sama saling melengkapi dan sosok dari kalian berdua itu juga punya sosok sifat-sifat yang ramah saling penyayang itu diantara kalian berdua Nah kalau misalkan si lawan mainnya nih Amanda Manopo jadi siapa sih disini jadi Zora jadi Zora itu dia itu juga adalah orang yang bener-bener punya perasaan yang mungkin perasaan yang lebih sehingga dia bingung untuk mencurahkannya kemana Hai seperti itu oke tapi tepat sih jadi kalau mereka untuk dijadikan satu pemain dan satu film ini klokok berdua tahu ini gerak dia apa gue halu kali ya enggak 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 bener dong ya makanya sekarang pertanyaannya diulang lagi percaya atau tidak dengan kalau kita hidup berdampingan bergerak berarti percaya dong udah deh udah ya sayang-sayang udah yang web emang papa agak kayak gitu ya kita tanya percaya atau tidak percaya-percaya berarti sudah bisa dibuktikan Hai atau mau kita suruh jalan jalan-jalan caki kali aku kok tetapnya gitu sih yang bisa mau coba enggak 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 jangan diikuti nih ya mau nanya apa lagi tapi kalau mereka untuk di film Indigo ini adalah satu pasangan yang klop sih kalau dalam kartu ya kalian jangan di emang papa suka kayak gitu kok sama mamanya Hai Mereka gue baru kenapa mereka klop karena sebenarnya kalau misalkan dari sebelumnya aku kan juga pernah ngeramal Amanda Manopo Amanda Manopo itu punya sisi Aura yang memang dia tuh bisa membangun kemisi sama lawan mainnya nah kalau misalkan dari si Amanda Manopo dan Aliando semoga kali ini bisa filmnya di Indigo ini bisa bikin kalian bisa bikin netizen tuh baper sampe ngebum lah ya karena kan ada dramanya Kak ada tapi kalau misalkan ada sisi yang sebenarnya eh orang tidak tahu gue yakin 100% si Amanda itu punya sisi Indigo 100% aku bisa jamin itu aku bisa jamin itu tadi diketahui kalau aku bisa jamin itu cuman mungkin belum terarah tapi selain belum terarah dia yang masih nutup ya kayak mana sih kalau kita baru pertama baru perdana kan pasti menolak kan nah dari sisi itulah kadang-kadang misalkan nih lu sensitif jadikan ada kalau Indigo itu kan baru populer beberapa waktu ini ya Biasanya kan kita sebutnya dengan Indra ke-6 mata batin semuanya mata batin Oh sama ya kurang lebih seperti itu ya jadi kalau Indigo itu kalau tidak salah dulu tuh ada tes Indigo sama si ya itu ada tingkatannya ada seseorang levelnya satu sampai sembilan ya jadi kalau Indigo satu sampai sembilan jadi ada ada yang hanya melihat saja ada yang merasakan saja ada yang bisa berkomunikasi Aduh itu ada lagi gue sempat baca iya iya ada tesnya ada disini itu ada tesnya makanya sampai dia bisa tahu ada orang yang meninggal bisa bangkit lagi atau gimana gitu ya lupa deh gue pernah baca intinya dia bisa berkomunikasi dengan ibaratnya apa ya lintas lintas dunia ya seperti itulah intinya seperti itu ya dia ada tesnya makanya untuk beberapa dari trailer yang yang gue lihat ya kan kalian itu cukup hebat medianya kalian ibaratnya medianya ini badan kuat kalau nggak kuat nggak akan sanggup apalagi tendemannya sekelas Sarah Wijaya itu dia kalau udah nutup atau ngebuka energi itu pasti kerasa sama ambien sekitar Iya sih tuh Oke kita kembali lagi ya bersama podcast bersama book of nena dan bintang tamu kali ini ada Ali Ando dan juga siapa yang tadi namanya kita kembali di segmen selanjutnya ya jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan untuk dipertanyakan kepada kalian setajam oke jadi ada beberapa pertanyaan ini ya kita ke nada saya agak sedikit keras ya biar lebih semangat aja karena sepertinya kalian sudah mulai lemas ya oke pertanyaan pertama nih sebut ini pertanyaan aku acak aja karena itu udah pernah udah udah pernah ngelihat secara langsung nggak di film indigo ini ada salah satu pemain yang keserupan atau kemasukan gitu jadi aku sama manda lagi tak berdua dan tiba-tiba salah satu pemain tambahan ya talent tambahan keserupan keserupannya tapi tahu nggak apa maksudnya pesan apa yang disampaikan sama dia tapi enggak tahu pasti itu menurut itu musibah jadinya bukan hal yang harus dipertontonkan jadi harus disembuhin ya udah benar oke disembuhkan dan udah selesai gitu aja terus selesai nggak kita juga nggak nggak tahu deh yang tahu sebenarnya yang nyembuhinnya itu kalau gue lebih baik menjauh daripada nggak ngerekamin kan itu kan lebih gak etis ya benar yang nggak tahu mendingan gua nggak jauh nggak ikut campur dan nggak ngapa-ngapa ya udah biarin aja gitu takut nggak takut lah hantu yang ada di film indigo itu ada apa aja ya di film indigo itu itu nggak bisa disebut nggak bisa disebutin hantu-hantunya ini itu diluar dari kapasitas tugas gua yang tahu dari kronologi lebihnya itu sebenarnya paroki dan tim dari krunya gitu karena gua disini tidak harus karena tugas gua disini kan aku nggak harus merias hantu-hantu seperti apa gitu jadi gua nggak tahu gua lebih kepada ceritanya mungkin kronologi lebihnya mungkin gua nggak tahu rahasia-rahasi apa ya untuk bisa membongkar makeup dari hantunya itu cuma paroki aja lihat lawan main lo nih yang jadi karakter horor lu pernah nggak ngelihat di lokasi bahwasannya silah lawan main lo ini ada sosok yang digambarkan oleh hantu atau adakah sosok hantu yang digambarkan oleh si pemain yang lu pernah lihat menjiwai banget ya misalkan kuntilanak nih tahu-tahu ikut ini ternyata sosoknya ada menyerupai di film itu pas lagi om ada yang mirip nggak eh belum sih Alhamdulillah ya nggak ada nggak ada selama syuting apa tuh namanya tuh kalau kalau double danger apa apa sih bahasanya ya itu nggak ada kalau kamu pernah nemuin gitu apa yang menyerupai si apa yang kembar kamu lihat di lokasi itu yang merupai enggak enggak jadi di di film Indigo ini belum ada sosok yang lu lihat pernah lu lihat sebelumnya iya belum belum ya jadi memang kemungkinan memang sosok-sosoknya itu memang bagus saya ini cast dari Indigo juga oh iya benar karena kan ibaratnya gini kalau misalkan kita anak-anak Indigo itu ngelihat kadang-kadang kan yang digambarkan divisualisasikan di film itu pada saat kenyataannya ini beberapa film horor terakhir ya pada kenyataannya maksudnya hantu itu sebenarnya tidak seperti itu itu hanya kebutuhan tayangan tapi kemungkinan di semoga di film Indigo ini lebih natural lah maksudnya kadang-kadang pocong ya kayak kita bahas waktu itu eh kuntilanak gambarnya kuntilanak merah kalau kenyataannya dia bersimbah darah oke ngerti gua sebenarnya eh film Indigo ini tidak mengangkat hantu Indonesia iya jadinya ini lebih abstrak yes jadi hantu yang ingin di keluarin aja di imajinasi paraku entah itu namanya apa bukan kuntilanak bukan apa yang penting hantu aja karena kenyataannya pada kayaknya seperti itu tapi ya gitu ya mungkin ya itu alasannya mungkin tapi ini bukan ngambil dari hantu Indonesia ya enggak yes dia benar-benar ngambil dari benar-benar imajinasinya paroki sih tapi gua nggak tahu di baju itu maksudnya sosok yang dingin dan seperti apa nggak tahu oke pokoknya sukses terus lah ya buat film Indigo karena mungkin kalau misalkan ini gue mau nonton paling pertama deh tapi pengen nonton sendiri gitu di studio oke waktu itu udah dikit-dikit nah tadi kan kita ngebacain Aliando sebagai Aksa Aksa ya Aksa dengan si Zora sekarang ini kita akan ngebacain si Nicole oke boleh so Nicole di film Indigo oke Hai kenapa ini dedek-deket deh kok gue ngocokin dedekan sosok si Nicole apa sih di film ini coba kita kita lihat karakternya kita lihat ya sini call karena di film itu bisa ada orang yang sangat amat mendalami yang mempengaruhi itu bisa tone color tone color seseorang itu mempengaruhi karakteristik dan kecocokan hai hai Niko sebagai siapa namanya tadi Ninda 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 ini sebenarnya sosok yang penyayang sosok penyayang lalu Ninda ini juga yang sosok yang juga berjuang dalam arti kata dia sama-sama untuk membantu dalam arti kata dalam film ini tuh dia kayak ngebantu kakaknya jadi apa yang dia kerjakan itu biasanya dia selalu bukan konsultasi itu sih selalu dibicarakan dengan kakaknya berunding berunding terus dan dia juga memiliki pemikiran yang kuat di sosok ini dalam arti kata dia selalu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa yang namanya apa ya sosok perempuan yang pemikir keras sih tapi dia berusaha nih sama kakaknya barengan walaupun kakaknya kadang-kadang agak agak-agak keras kepala nih agak-agak gimana gitu kakaknya nggak tahu deh tapi buat nanti gimana sosoknya dia nih di film kita bakal lihat bagaimana sih mereka-mereka bermain di film indigo ini betul nggak gimana nih sosok nih kakak adik ini saling akur apa enggak sih atau ada debatable bagaimana gitu karena film indigo ini kan menceritakan sosok anak indigo itu seperti apa gue bangga sih film ini sama yang yang buat dan para pemainnya jarang gitu ada orang gini loh kalau kita pembahasan soal yang kayak kemarin spiritual supernatural indigo itu pro dan kontra kan jadi kalau di Indonesia untuk menampilkan sosoknya menggambarkan sosoknya pasti banyak kontra dan hujatan kalian berani main film ini dan berani produksi film ini hebat si juara tepuk tangan dulu dong buat sekali lagi buat kalian warga Indonesia bahkan siapa tahu nanti film ini akan melejut sampai ke luar negeri film ini pokoknya jangan lupa saksikan indigo di bioskop kesayangan kalian jangan lupa ajak temen saudara pacar kakak adik selingkuhan boleh diajak pokoknya ini film yang direkomendasikan banget karena disini film ternyata kan beberapa film horror itu tujuannya bukan mengedukasi tapi lebih cenderung kalau yang gue lihat ya menakut-nakuti banyak yang hiperbola atau dilebih-lebihkan bertujuan untuk menakut tapi kalau indigo ini tujuan mengedukasi bauannya inilah realita yang dirasakan oleh sosok anak indigo atau bisa dibilang kekurangan atau sebuah kelebihan itu tergantung pribadi kalian dan pemikiran kalian masing-masing oke jadi kalian jangan lupa nanti nonton disitu ada Amanda Manopo ada Ali terus ada 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 kak Sarah ya nah pokoknya itu wajib banget kalian nonton nanti kita nonton bareng disana terus kalian kasih aja kesan-pesan apa yang akan rasakan pada saat selama kalian nonton film indigo itu ya betul sekali jangan lupa buat kalian nonton film indigo dan terus support film Indonesia kita doakan indigo bisa membludak penontonnya sama tahu setelah membludak kan kidmaker Bapak produser dan sutradara bisa calling kita gitu kan saya bisa adegan-adegan dikubur gitu ditanam dibakar saya udah bisa makanan saya besok horror oke semuanya see you kita nanti bincang-bincang yang mungkin di next toko di next project oke jangan lupa like comment dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya bye